Kompetisi resmi ditunda 1 bulan Ditundanya Liga ada klub yang senang dan ada juga yang sedih Tolong mik ditundanya Liga dan beberapa berita menarik lainnya Hai Riorio Hotspot Lopers, inilah Riorio Hotspot edisi kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agak terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen Dan inilah Riorio Hotspot selengkapnya Nasib kompetisi Liga 1 dan 2 harus ditunda Setelah kepolisian Republik Indonesia tak mengeluarkan izin adanya keramaian Pihak PT LIB menyerahkan semuanya pada PSSI PSSI yang dimintai keterangan akhirnya memberikan keterangan pada selasa 29 September 2020 Lalu ikut umum PSSI Muhammad Iryawan PSSI memutuskan kompetisi ditunda selama 1 bulan Kami telah menerima pemberitahuan dari kepolisian yang tak memberi izin menggelar Liga Kami tahu penundaan Liga akan berdampak luas Bagi pemain, pelatih, dan ofisial Terlebih bagi ekosistem sepak bola Indonesia PSSI mengapresiasi para peserta yang sudah bersemangat dan berkorban Untuk mempersiapkan tim di lanjutan Liga Mereka juga telah banyak yang berada di Pulau Jawa Ujar Muhammad Iryawan Lebih lanjut Iwan Bule mengatakan PSSI menghargai kerja keras para peserta Tapi kita juga harus mematuhi aturan pemerintah Ini juga demi kepentingan bersama Untuk itu, kami dari PSSI dan PT LIB Memutuskan untuk menunda gelaran Liga 1 dan 2 selama 1 bulan Sambil melihat perkembangan situasi Ujar Muhammad Iryawan Tentu ditundanya kembali Liga membuat para netizen maupun klub sangat kecewa Tapi tak sedikit klub juga yang merasa senang Netizen kecewa karena sepak bola yang menjadi sarana olahraga dan hiburan justru dihentikan Tapi gelaran pilkada yang justru akan mengumpulkan lebih banyak masa tetap digelar Netizen berpendapat seharusnya pemerintah lebih mendukung sepak bola yang merupakan sarana olahraga dan kesehatan Bukan malah pilkada yang hanya akan menguntungkan para elit politik saja Jika sepak bola dihentikan harusnya pilkada pun dibubarkan Para klub Liga 1 dan 2 banyak yang merasa kecewa ditundanya kembali Liga Namun tak sedikit yang justru senang dengan ditundanya Liga Seperti Persib Bandung Pihak Persib merasa kecewa dan dirugikan Pasalnya tim Persib sudah mempersiapkan tim jauh-jauh hari Bahkan tim Persib pun telah merencanakan akan berangkat ke Jogja pada hari Kamis Belum lagi persoalan akomodasi dan tempat tinggal di Jogja Ini artinya Persib harus kembali membatalkan pesanan tempat tinggal yang sudah dibuking di Jogja Dan ini artinya Persib pun harus merasa 2 kali dirugikan Yakni saat membatalkan kontra Madura yang juga membatalkan booking tempat tinggal di Madura Dan kini harus membatalkan yang di Jogja Kita kemarin udah batalin hotel dan lapangan di Madura Karena jadwal dirubah Sekarang kita harus batalin lagi yang di Jogja Jelas ini kerugian Kita udah bayar tempat tapi gak jadi Tapi mau gimana lagi kita gak bisa apa-apa Ujar umum mutar Sementara itu PSM Makassar pun tak kalah dirugikannya Pasalnya diketahui tim PSM sudah berangkat dari Makassar dan telah tiba di Jogja Kini tim PSM kebingungan apakah akan bertahan di Jogja selama 1 bulan atau kembali ke Makassar Kedua pilihan ini sulit Jika mereka bertahan di Jogja otomatis biaya akan membengkap Sementara jika kembali ke Makassar Mereka harus kembali mengeluarkan biaya untuk tiket pesawat seluruh tim PSM CEO PSM Makassar Munafri Arifudin membeberkan Keluhannya Yang jelas kami kaget dengan berita ini Kami sudah berangkat dari Makassar ke Jogja Jelas ini memerlukan biaya Tapi begitu kita sampai di Jogja Ada kabar liga ditunda Ini pilihan yang sulit buat kami Jika kami kembali ke Makassar Harus mengeluarkan biaya perjalanan lagi Tapi jika kami bertahan di Jogja Tentu biaya akan jauh lebih besar lagi Ujar Munafri Arifudin Namun akhirnya pihak PSM pun Memutuskan bertahan di Jogja Sambil menunggu jadwal yang baru Begitupun dengan tim-tim lain yang dari luar Jawa Seperti Barito, Borneo, Persipura, dan Persiraja Banda Aceh Mereka harus mengeluarkan dana lebih besar Untuk bertahan di home base mereka di Pulau Jawa Namun ternyata ditundanya kompetisi Juga disambut baik oleh beberapa klub-klub Liga 1 Klub-klub ini menganggap ditundanya kompetisi bisa menjadi jalan Untuk tim-tim ini memperkuat skuadnya dengan menambah beberapa pemain baru Dan juga mematangkan skuad Seperti Arema, Persija, Madura, dan Persela Yang justru merasa sedikit senang dengan ditundanya Liga ini Ini artinya mereka bisa menambah amunisi sementara Liga belum bergulir Karena diketahui Arema, Persija, Madura, dan Persela masih mencari pemain asing baru Dengan demikian jeda waktu sebulan bisa dimanfaatkan untuk mengasah tim dengan perpaduan para pemain baru Ditundanya kompetisi Liga 1 dan 2 Karena tak dapat izin kepolisian Menimbulkan polemik di kalangan netizen dan para pengamat sepak bola Lagi-lagi para pengamat sepak bola melihat Ada indikasi kecurangan dan skandal di balik semua ini Pasalnya menurut pengamat sepak bola Kenapa justru setelah dibukanya bursa transfer Polri baru mengeluarkan statement tak dikeluarkannya izin Kenapa tidak dari kemarin-kemarin sebelum transfer dibuka Perintah itu pun disampaikan Hal ini disinyalir adanya keterlibatan beberapa oknum klub yang memang sengaja mengatur hal ini Terutama klub-klub yang sedang kekurangan pemain dan berupaya mencari pemain asing baru Klub-klub yang merasa kekurangan pemain disinyalir sengaja merekayasa hal ini Pasalnya jika Liga digelar Oktober dan skuad mereka pun belum lengkap Sementara pemain asing belum didapatkan Bayang-bayang kekalahan dan kelemahan tim akan menghantui Para pengamat sepak bola mengira jika klub-klub ini telah memastikan para pemainnya lengkap Dan mematangkan skuad Liga pun pasti akan digelar Jeddah sebulan memang dirasa cukup untuk para klub ini untuk mencari dan mematangkan para pemain baru Tapi semua itu barulah asumsi semata Tapi benarkah itu semua? Ditundanya Liga 1 dan 2 membuat bursa transfer makin memanas Klub-klub yang memang berburu pemain semakin gencar mencari amunisi baru Jeddah waktu sebulan benar-benar dimanfaatkan para klub ini untuk mencari pemain baru Seperti Arema FC Setelah mendapatkan Chiawe Ruan sebagai pemain asing baru di posisi back Kini Arema mengincar salah satu pemain asing yang berposisi sebagai keeper Namun pihak Arema belum mau membeberkan siapa pemain tersebut Tapi yang jelas keeper tersebut berasal dari Asia Karena slot yang tersisa hanyalah slot Asia Begitu pun dengan Persija Jakarta Klub ibu kota ini masih mencari amunisi asing baru Tak tanggung-tanggung Persija mengincar dua pemain asing sekaligus Hal ini untuk menggantikan Marco Motai yang mundur Serta menggantikan makhluk yang akan rampung proses naturalisasinya Sama halnya dengan Madura Setelah mendatangkan Bruno Lopez Klub Madura pun belum puas Tim ini akan kembali mencari satu orang pemain asing Asia Nama-nama pun telah dikantongi Saat ini para pemain asing Asia incaran Madura masih dalam taraf negosiasi Lalu bagaimana dengan Persela, Persik Kediri, dan tim lain? Persela memang sedang mencari pemain asing baru Namun ditundannya Liga selama satu bulan Ini membuat tim Persela harus berhemat Pasalnya perbekalan pasti akan membengkap Biaya akomodasi selama satu bulan ini harus bertambah Begitu juga dengan klub-klub kecil lainnya Penundaan ini jelas membuat biaya harian mereka akan jauh lebih besar Nah itulah tadi Rio Rio Hatspot edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola Khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya Hanya di Rio Rio Hatspot Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar Atau di media-media sosial kami di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam Rio Rio Hatspot Dan salam Rio Rio Hatspot Dan salam Rio Rio Hatspot